Pada hari ini, Selasa, tanggal 2 Agustus tahun 2022, Satpol PP laksanakan operasi terantibung, teranmas, dan perlindungan masyarakat. Dan kebetulan Satpol PP seringkali menerima pengaduan dari masyarakat, terutama para pengguna jalan. Tepatnya di Lampu Merah di Pasar Suri, dan di Lampu Merah, Kebun Nagung, sering terjadi pemaksaan atau meminta-minta pada pengguna jalan, sehingga masyarakat melaporkan dan mengadukan pada kami. Berapa gepeng yang diamankan? Yang diamankan, kemarin lusa, ada 2 gepeng, Kemarin juga ada 2 gepeng, dan hari ini yang terakhir, Bapak Muli nih yang asli alas tengah Kejamatan Besu. Dan kebetulan Pak Muli nih saat ini lagi viral. Lagi viral karena hasil dari ngamen, hasil dari meminta-minta, itu dibuat nyawer. Untuk langkah selanjutnya, Pak, untuk pengamen yang ini, Pak? Khusus untuk Pak Muli nih ya, kami sudah koordinasi dengan TKSK, Kota Keraksan. Kita sudah koordinasi dengan Dinas Sosial, dan sampai saat ini kami masih menunggu jawaban dari Dinas Sosial. Dan harapan kami, Kabupaten Perbolinggo, khususnya Kota Keraksan ini, betul-betul aman dan bersih dari pengamen dan gepeng. Tadi yang pengamen ini juga memperlihatkan sebuah buku, itu apa isinya, Pak? Betul, tadi Pak Muli nih memperlihatkan buku, jadi menceritakan pada teman-teman Satpol PP, kalau si A, si B ini punya utang dan lain sebagainya. Tapi kami Satpol PP masih menyelidiki cerita yang disampaikan oleh Pak Muli nih. Selain untuk disawer, uang hasil ngamen itu untuk apa lagi? Pengakuan iya, uang hasil ngamen itu cuma buat nyawer, dan sudah datar haji atau umroh gitu. Oke, siap. Terima kasih, Pak. Sama saya, pilak. Karena saya... Karena saya... Ingin, haji umroh. Umroh. Jangan anak, kau neski, ya. Lah, tak usah ada. Tangan, nak. Tangan, nak. Tangan, nak. Tangan, nak. Terima kasih.